Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya di seri kuliah farmakogenetika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang parameter farmakogenetika. Baik, teman-teman sekalian kalau kita ingat di kuliah-kuliah atau di seri-seri sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana farmakogenetika itu mencoba untuk mengkuantifikasi kejadian atme. Jadi farmakogenetika, kejadian atme, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu mencoba untuk dikuantifikasi. Dikuantifikasi artinya apa? Artinya proses absorpsi, proses distribusi, proses metabolisme, dan proses ekskresi itu ada semacam angkanya gitu ya. Seberapa cepat, seberapa banyak obat yang diabsopsi, seberapa jauh obat distribusi, bagaimana proses metabolisme, dan ekskresi itu semuanya dicoba dikuantifikasi. Kemudian di pertemuan sebelumnya, Anda juga sudah sama-sama mengerti tentang bagaimana model farmakogenetika. Karena proses kejadian atme dalam tubuh kita adalah proses yang kompleks atau proses yang rumit, sehingga kita mencoba membuat semacam model untuk merepresentasikan atau mewakili kejadian atme tadi. Dari model tadi, maka kemudian kita bisa menemukan atau mencari apa yang disebut sebagai parameter farmakogenetika. Parameter farmakogenetika. Jadi, parameter farmakogenetika adalah unit atau angka yang kemudian mewakili kejadian farmakogenetika. Yang mewakili kejadian farmakogenetika. Tergantung model yang kita gunakan. Jadi, yang kita akan bahas kali ini adalah model farmakogenetika yang menggunakan model kompartemen 1. Jadi, yang paling sering kita bahas atau kita gunakan adalah model kompartemen 1 terbuka, kemudian ordernya, Anda ingat, ordernya, order genetika, order 1. Oke, jadi teman-teman sekalian, Anda lihat di sini, faktor fisiologis dan faktor obat. Faktor fisiologis bisa dari blood flow, aliran darah, kemudian protein binding, ikatan protein, kemudian kidney function, fungsi ginjal, kemudian aktivitas enzim, kemudian gastric emptying time, waktu pengosongan lambung, ini sebagai faktor fisiologis, dan kemudian faktor kreativasi obat, misalnya PKA dan lipofilisitas. Kemudian faktor tadi akan menentukan, jadi faktor-faktor fisiologis dan faktor fisiologis tubuh dan faktor obat itu, dia akan menentukan bagaimana obat itu nasibnya, bagaimana nasib obat dalam tubuh, atau bagaimana tubuh kita merespon terhadap obat tadi. Dan kemudian, karena adanya sifat kimia-fisik obat dan kemudian sifat fisiologis tubuh kita, maka kemudian muncullah apa yang dibuat sebagai primary pharmacokinetics parameter, atau parameter pharmacokinetic primer. Yang disebut sebagai parameter pharmacokinetic primer, Oke, ini teman-teman sekian harus ingat ya. Oke, ini konsep pertama kita. Yang disebut sebagai parameter pharmacokinetic primer adalah parameter yang langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Jadi, sekali lagi, yang disebut sebagai parameter pharmacokinetic primer adalah parameter yang langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Artinya apa? Karena tubuh punya kondisi tertentu, kemudian obat punya sifat tertentu, ya maka kemudian kejadian atme-nya tertentu. Nah, karena kejadian atme tertentu, maka muncul parameter pharmacokinetic untuk mewakili kejadian, ya, jadi untuk mewakili kejadian atme tadi. Karena disini kita punya VD, yang merupakan perwakilan kejadian apa? Distribusi. Kemudian clearance, yang merupakan perwakilan kejadian eliminasi, atau perwakilan kejadian metabolisme dan ekskrensi, serta KA yang mewakili kejadian apa? Absorpsi. Ya, jadi sekali lagi, ini langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh, ya, jadi ada kondisi tubuh tentu, ya, dia mewakili absorpsi, yang kemudian parameternya adalah KA, kondisi tubuh tentu, dia mempengaruhi VD, parameternya, eh, mempengaruhi distribusi, parameternya adalah VD. Kemudian kondisi tubuh tertentu, mempengaruhi clearance, dengan parameter pharmacokinetic adalah clearance, ya. Sorry, mempengaruhi metabolisme dan ekskresi, maaf ya, mempengaruhi metabolisme dan ekskresi, atau eliminasi, dengan parameter pharmacokinetic adalah clearance. Kemudian, teman-teman sekalian, yang mungkin, teman-teman sebenarnya, mungkin sudah berapa kali sering dengar sebelumnya, di materi ini, atau mungkin materi-materi sebelumnya, adalah tes tengah. Sebenarnya, teman-teman sekalian, tes tengah, atau waktu paru, adalah parameter pharmacokinetic yang secondary. Ingat, primary itu yang langsung dipengaruhi oleh tubuh, bagaimana dengan secondary atau sekunder? Parameter pharmacokinetic sekunder, adalah parameter pharmacokinetic yang dipengaruhi oleh parameter pharmacokinetic primer. Jadi, sekali lagi, parameter pharmacokinetic sekunder, adalah parameter pharmacokinetic yang dipengaruhi oleh parameter pharmacokinetic primer. Jadi, nilai K, tes tengah itu dipengaruhi oleh parameter primer. Jadi, bisa jadi, teman-teman sekalian, ketika kondisi tubuh berubah, maka kemudian, tidak selalu nilai ini berubah. Karena bisa jadi, ini berubah, kemudian VD-nya berubah, clear-nya juga berubah, sehingga tes tengahnya tetap bisa jadi seperti itu. Bisa jadi, ada kondisi tertentu. Jadi, yang berubah dulu, bukan langsung ke tes tengah, tapi CL-nya. Misalnya, ada kondisi ginjal, ada pasien dengan kondisi ginjal yang kemudian menurun, misalnya, maka, yang kita tahu, misalnya tes tengah obatnya semakin panjang, atau semakin besar. Maka, sebenarnya tes tengah itu, yang besar atau panjang tadi, atau lama, bukan langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh, tapi karena clearance-nya. Jadi, clearance-nya dulu menjadi, apa namanya, menjadi panjang, clearance-nya menjadi, sorry, clearance-nya menjadi rendah, maaf, kondisi ginjalnya, gini, karena kondisi ginjalnya buruk, maka clearance-nya menurun, clearance-nya menurun, jadi tidak bisa di clearance, atau tidak bisa di eliminasi, atau eliminasi-nya berkurang, maka kemudian, ininya berkurang, ya maka, tes tengahnya akan semakin panjang. Jadi, angka-angka ini, atau parameter formogenetik sekundar, itu dipengaruhi oleh parameter formogenetik primer. Kemudian, ada, sebut juga sebagai parameter formogenetik turunan, yang bawah ini. Parameter formogenetik turunan, seperti AUC, AUC adalah area under curve, kemudian CSS, konsentrasi obat pada steady state, adalah parameter formogenetik turunan, kok bukan tersier, kenapa ya? Karena ini primer, sekunder, habis itu turunan, bukan tersier, Turunan itu artinya adalah, parameter formogenetik yang, dipengaruhi oleh parameter formogenetik yang lain, primer, orang sekunder, ditambah dengan, apa namanya, faktor yang lain, di luar parameter formogenetik. Ya, jadi, parameter turunan adalah, parameter yang diturunkan, atau dihasilkan dari parameter formogenetik yang lain, ditambah, atau, dikombinasikan dengan, faktor yang lain. Nanti kita akan belajar tentang AUC, misalnya, dipengaruhi oleh, CP0 ya, AUC memang, CP0 per K ya, CP0 per K, K itu, di sini, CP0 itu dipengaruhi oleh dosis, ya, dosis, dan VD, ya, jadi, CP0 itu dipengaruhi oleh dosis, dan VD, jadi, dia dipengaruhi oleh primer, sekunder, dan yang lain, apa misalnya, dosis tadi. Jadi, kemudian, ini disebut sebagai parameter turunan, ya, bukan tersier. Kemudian, di sini disampaikan, VD, ya, VD dan clearance, ya, mempunyai peranan yang sangat senter dalam formogenetik, dan semua parameter diturunkan dari kedua parameter tersebut, kecuali KA, ya, tentu saja, KA itu parameter formogenetik yang mewakili proses absorpsi. Ya, tapi, kemudian parameter formogenetik lain, T setengah, KA, UC, dan seterusnya, itu dipengaruhi oleh nilai clearance, dan VD. Baik, saya harap Anda paham betul, ya, tentang, apa namanya, pendahuluan ini. Jadi, sekali lagi, ada parameter formogenetik yang langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh, sebut sebagai primer, sekunder itu dipengaruhi oleh primer, kemudian turunan dipengaruhi oleh parameter formogenetik primer dan sekunder, plus dipengaruhi oleh faktor yang lain, ya, di luar parameter primer dan sekunder. Oke, kita mulai dari parameter yang pertama, yaitu tapon kecepatan absorpsi atau KA. Ya, parameter ini ditentukan oleh beberapa faktor fungsi fisiologis, antara lain, pertama, luas permukaan absorpsi. Di sini sampaikan bahwa absorpsi obat di usus halus selalu lebih cepat dibandingkan dengan di lambung, ya, selain itu di lambung karena tertutup lapisan mukus yang tebal sehingga tadi tidak lebih baik ketimbang di usus. Dan semakin besar surface area atau luas permukaan absorpsi, maka makin cepat dan makin banyak absorpsi obat. Kemudian yang berikutnya, aliran darah atau provusi darah, ya, semakin cepat aliran darah, maka KA, tetapkan kecepatan absorpsi semakin besar dan sebaliknya. Contoh yang dapat mempercepatan darah, misalnya ketika kita makan, aliran darahnya cepat, sehingga nilai KA-nya semakin besar. Nilai KA semakin besar atau tetapkan kecepatan absorpsi semakin besar. Kemudian faktor yang lain adalah gastric emptying time atau kecepatan pengosongan lambung. Peningkatan kecepatan pengosongan lambung biasanya akan meningkatkan kecepatan absorpsi dan penurunan kecepatan pengosongan lambung itu akan menurunkan kecepatan absorpsi. Tetapi, teman-teman sekalian, perubahan dalam pengosongan lambung atau motilitas saruan cerna biasanya tidak mempengaruhi jumlah obat yang diabsorpsi. Oke, jadi ada dua hal, teman-teman sekalian. Ada cepat tidaknya absorpsi, ada berapa banyak yang diabsorpsi. Jadi, kecepatan absorpsi itu KA, tapi kemudian banyak tidaknya itu nanti dipengaruhi, nilainya adalah FV, atau bioavailabilitas. Seberapa banyak obat diabsorpsi itu bioavailabilitas. Jadi, bisa jadi tetapan kecepatan absorpsinya berubah. Misalnya gini, Anda gampang, ini sama logikanya seperti K dan T setengahnya, yang eliminasi. KA sama T setengah absorpsi juga sama. Jadi, berbanding terbalik. KA-nya semakin panjang, atau semakin besar, maka T setengahnya semakin pendek. KA-nya semakin kecil, maka T setengah absorpsi semakin panjang. Artinya apa? Semakin besar KA, maka T setengah absorpsinya semakin pendek, atau semakin cepat diabsorpsi. Tapi, bukan berarti ketika KA dan T setengah absorpsinya berubah, maka jumlah obatnya juga berubah. Belum tentu. Jadi, ada yang cuma memperlambat absorpsi, tapi jumlah total obat yang diabsorpsi tetap sama. Itu bisa jadi. Jadi, kalau itu nilainya, kalau itu pakai F, bioavailabilitas. Oke, tadi sekali lagi, perubahan dalam pengosongan lambung, tidak memengaruhi jumlah obat yang diabsorpsi, atau yang mencapai sekurasi sistemik, atau F-nya. Kecuali pada beberapa kondisi, misalnya, obat yang sangat sukar larut dalam cairan usus, misalnya digoxin, prednisone, kemudian sediaan salut enteric, kemudian obat-obat yang mengalami metabolisme di saluran cerna, misalnya penicillin oleh asam lambung, levodoba, dan kolformasin oleh enzim dalam dinding saluran cerna. Pada kondisi-kondisi tersebut, maka tidak hanya K dan T setengah absorpsi yang berubah, tapi juga bioavailabilitas obatnya juga akan berubah. Oke, kemudian beberapa hal, ini satu contoh, kenapa kita harus mengetahui parameter KA, misalnya dalam hal interaksi obat, dalam hal interaksi obat. Interaksi obat adalah ketika lebih dari satu obat digunakan bersama-sama, dan ada interaksi. Misalnya, Ciprofluxacin dan tidak boleh diberikan dengan antasit. Ketika dua obat yang berinteraksi kita tidak boleh diberikan bersama, maka biasanya kita salah satu penanganannya atau manajemennya adalah dengan memberi jeda. Memberi jeda antara satu obat dan obat lain dikasih jarak. Kemudian mana obat dulu yang harus dikasih? Ini pertanyaan besarnya adalah mana obat dulu yang pertama kita berikan. Biasanya kita melihat nilai KA-nya. Semakin KA-nya besar, maka semakin cepat, atau tes tangannya semakin kecil. Maka, kita berikan obat yang memilih KA yang lebih besar. Karena tes tangannya lebih kecil. Supaya apa? Nanti, supaya jaraknya tidak terlalu jauh. Supaya jaraknya tidak terlalu jauh. Misalnya, kalau sebaliknya, kalau yang kita berikan yang KA-nya besar, yang KA-nya kecil, maka tes tangannya panjang. Maka nanti, kalau kita mau yang seperti itu, maka jedanya harus semakin panjang. Sebenarnya, prinsipnya adalah, ketika kita berikan, itu jangan sampai dua obat itu ada di tempat yang sama bersamaan. Di tempat yang sama bersamaan. Misalnya, di saluran pencerahan bersamaan. Tadi, misalnya si provoksaan sama antasin. Kita ingin mereka tidak bareng-bareng. Maka, kita berikan obat yang KA-nya besar, atau tes tangannya cepat. Supaya, kalau tes tangannya cepat, dia sudah diabsorpsi, sudah tidak ada obatnya di saluran pencerahan. Kita bisa berikan obat yang lain. Jadi, intinya seperti itu. Kemudian, volume distribusi kita sudah bahas panjang. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ulang lagi saja. Ini adalah merupakan parameter yang menerangkan, seberapa luas satu obat terdistribusi dalam tubuh. Parameter ini menunjukkan volume penyebaran tidak bermakna faal. Tidak bermakna faal. Sehingga, nanti Anda lihat ada obat yang VD-nya besar sekali. Misalnya, VD-nya 1000 liter. Bukan berarti tubuh kita hanya 180 kg. 1000 liter kan itu berarti obatnya kemana tumpah. Bukan? Jadi, ini tidak bermakna faal. Hanya saja, maknanya kalau VD-nya besar sekali, berarti dia tidak ada dalam pembuluh darah. Gitu ya. Kalau Anda ingat. Oke, kita ulangi lagi. Besarnya VD ditentukan oleh ukuran dan komosi tubuh, fungsi kardiofaskular, profusi darah, kemampuan molekuler obat masuk ke dalam berbagai kompartemen tubuh, lainnya. Lipofilisitas obat, dan seberapa kuat, obat sebut terikat oleh protein darah, protein jaringan. Jadi, kalau obatnya lipofilisitas tinggi sekali, dia terikat di jaringan lemak, misalnya, atau dia senang ke otak atau ke tulang, maka VD-nya akan sangat besar. Obat yang tertimbun dalam jaringan yang menyebabkan kadar dalam plasma rendah akan menyebabkan VD yang besar, misalnya digoxin. Digoxin dia di otak jantung, sehingga obatnya besar akan di otak jantung, sehingga konsentrasi obat dalam darah kecil, sehingga VD-nya menjadi besar. Sedangkan obat yang terikat pada plasma, maka konsentrasi obat dalam plasma tinggi, misalnya apa? Konsentrasi obatnya dalam plasma tinggi, dan VD-nya menjadi kecil, misalnya warfarin dan salisilat. Oke, ini kita preview, sama seperti pertemuan kemarin, bagaimana komposisi cairan di dalam tubuh kita. Jadi ada cairan darah, plasma, kemudian cairan ekstraselular, kemudian ada cairan intraselular. Kalau Anda ingat di pertemuan sebelumnya, cairan ekstraselular di dalamnya menjadi bagiannya adalah cairan interstisial, cairan di antara sel, di antara sel, antara sel satu dan sel yang lain. Kemudian ini ada persen berat badan, kemudian persen cairan tubuh total. Jadi cairan tubuh kita itu, kalau Anda ingat, 60% dari total tubuh kita, kemudian 60% itu dibagi lagi, yang cairan intraselular itu 33% dari proses berat badan, atau kalau kita pakai cairan tubuh, 55% dari cairan tubuh. Dan seterusnya Anda bisa baca tabel ini. Nah ini yang menarik mungkin ini ya, lebih gampang. Anda ingat tubuh kita 60%, yang 40% itu lemak, kemudian jaringan, kemudian tulang, kemudian ada intrafaskuler fluid, kemudian intraselular fluid. Ini masuk ke ekstraselular, intrafaskuler, intraselular, intraselular sama intrafaskuler itu masuk ke ekstraselular fluid. Kalau ini intraselular fluid, kalau ini intrafaskuler, maka obat itu kan masuknya ke sini dulu ya teman-teman sekalian. Obat masuk ke intrafaskuler, kemudian bisa ke sini, 5-15% itu merupakan ECF, kemudian kalau obat menyebar lagi, dia bisa intraselular. Kalau dia VD-nya lebih dari 60% dari berat badan tubuh, lebih dari 0,6 liter per kilogram berat badan, maka dia sebenarnya obat itu lari-lari ke bagian sini. Dia lari ke jaringan, dia lari ke lemak, maupun ke otot. Kalau dia hanya 0,6, berarti dia terdiskusi merata di mana? Di cairan tubuh kita. Itu ya cara membacanya. Oke, misalnya ini. Obat yang memiliki kelarutan di dalam air, misalnya 3,5 liter pada pasien yang berat badan 70 kg. Maka dia sebenarnya obat itu ada di intrafaskuler. Kalau yang 42 liter atau 60% berat badan, dia ada di total body water. sehingga obat yang lari dalam lemak atau punya lipofilisitas besar atau yang punya afinitas di jaringan yang sangat besar, maka dia VD-nya lebih besar dari 60% berat badan. Oke, teman-teman sekalian hati-hati dengan satuan ya. Hati-hati dengan satuan. Kadang-kadang kita nulis VD itu ada yang nulisnya langsung gini, 42 liter. Ada yang nulisnya 1 liter per kilogram berat badan. Kalau nulisnya 1 liter per kilogram berat badan, berarti kita harus sekalikan berat badan yang berapa. Tapi kalau VD-nya sama dengan 3,5 liter, ya sudah. Mau berat badan yang berapa, VD-nya tetap 3,5 liter. Tapi kalau misalnya VD sama dengan 5 liter per kilogram berat badan, maka kita harus sekalikan. Ini sering sekali salah kalau pas di ujian itu teman-teman lupa. Misalnya kita kasih pengecoh. Pasien memiliki, obat memiliki VD sebesar 10 liter. Pasien diketahui berat badannya 70 kilo. Kalau VD-nya 10 liter, ya sudah. VD-nya 10 liter. Mau berat badannya berapa, VD-nya akan tetap. VD-nya akan tetap. Artinya apa? Artinya dalam konteks itu, VD obat tidak dimengaruhi oleh berat badan. Artinya apa? Variabilitas obat dalam VD tadi tidak dimengaruhi oleh berat badan. Kemudian yang berikutnya, clearance. Kita bicara clearance sebagai perwakilan atau parameter farmokonetik untuk kejadian eliminasi. Jadi clearance sekali lagi, itu mewakili kejadian eliminasi atau metabolisme dan ekskresi. Clearance ini adalah volume plasma yang dibersihkan dari obat persatuan waktu oleh seluruh tubuh. Satuannya volume per waktu. Satuannya sekali lagi, volume per waktu. Volume per waktu. Bisa militer per menit, liter per menit, atau liter per jam. Parameter ini menunjukkan atau mewakili kejadian eliminasi obat atau kejadian metabolisme dan ekskresi. volume cairan, oke ini sekali lagi volume cairan darah yang dibersihkan dari obat persatuan waktu. Jadi satuannya volume per waktu. Kemudian nisbah antara kecepatan eliminasi dengan konsentrasi obat dalam plasma. Anda lihat di sini, clearance sama dengan kecepatan eliminasi DDP per T. DDP ini kan kecepatan eliminasi jumlah obat yang dieliminasi persatuan waktu dibagi dengan konsentrasi obat dalam plasma. DDP per DT sama dengan K kali DDP. K kali DDP, K kali DDP, K kali DDP, K sendiri, jadi apa namanya, ini kalau kita otak-atik ya, gampangnya gini mas, mbak sekalian. Yang paling gampang itu nanti ini jadinya clearance K kali VD ini. Ini rumus atau persamaan yang harus Anda ingat. Paling tidak dari kuleh farmakoterapi, eh sorry, farmakokinetik kita adalah clearance sama dengan K kali VD. Jadi dari persamaan ini K kali DDP, ya K kali DDP, DDP sendiri adalah VD kali CP, ya kemudian maka dari sini kita bisa lihat clearance sama dengan, ya clearance sama dengan KVD CP, ya CP-nya, ya CP-CP, ya. Jadi persamaan ini, ya, KDIP, sorry, clearance sama dengan, ya persamaan ini, ya, DDP per DT kan sama dengan KVD CP, ya. Ini ya, ini sama dengan KVD CP dibagi C, dibagi C. Maka CP-nya dicoret menjadi KVD. Maka kemudian clearance sama dengan K kali VD, ya. Jadi sekali lagi apa? Clearance sama dengan KVD. Anda lihat di sini, teman-teman sekalian, tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa parameter farmakokinetik yang primer yang mana? Clearance sama VD. Jadi parameter farmakokinetik primer, clearance sama VD ini langsung dipengaruhi oleh tubuh. Jadi logikanya gini, logikanya adalah yang pertama kali berubah itu bukan K-nya, tapi clearance atau VD-nya. Ya, jadi K berubah karena perubahan clearance atau VD. Jadi kondisi tubuh berubah itu akan memengaruhi clearance atau mengaruhi VD. Misalnya tadi, saya sudah contohkan di depan, fungsi ginjal memengaruhi clearance. Maka ketika fungsi ginjalnya berubah, clearance-nya berubah. Misalnya VD. Tadi Anda ingat di contoh sebelumnya, apa? Berat badan. Ada obat-obat yang VD-nya dipengaruhi berat badan. Sehingga kan satuannya, misalnya VD diketahui 5 liter per kilogram berat badan. Maka VD-nya dipengaruhi berat badan. Maka dua variable ini dipengaruhi oleh fungsi fisiologis tubuh. Bisa jadi, teman-teman sekalian, fungsi fisiologis tubuh kita berubah, tapi kemudian nilai K-nya tidak berubah ketika clearance-nya berubah. Kemudian diikuti oleh ada fungsi tubuh lain yang berubah yang kemudian berubah nilai VD. Sehingga clearance-nya berubah, VD-nya berubah, K bisa jadi tetap. Jadi begitu, teman-teman sekalian, logikanya. Oke, ini agak berat, teman-teman sekalian. Harga clearance-suatu obat itu tergantung pada kecepatan aliran darah. Yang disebut sebagai Q, singkatannya atau simbolnya. Kecepatan aliran darah yang melewati organ eliminasi atau kita sebut Q. Dan yang berikutnya adalah efisiensi organ eliminasi. Jadi ada dua yang mengaruhi clearance. Jadi aliran darah yang melewati organ eliminasi tersebut. Ya, melewati hati misalnya atau melewati ginjal ya. Hati sebagai metabolisme, ginjal sebagai ekskresi. Kemudian efisiensi organ eliminasi. Efisiensi dari hatinya sendiri atau efisiensi dari ginjalnya sendiri. Maka Anda bisa lihat di sini. Obat ya dengan kecepatan aliran darah tertentu ya. Dibawa, obat dibawa dengan kecepatan aliran darah tertentu. Ini CA adalah konstansi obat yang masuk organ. Aferen ya, Aferen itu Aferen. Kemudian CV yang keluar ya. Atau vena yang menuju vena. Maka proses eliminasi adalah Ini kan masuk, ini yang keluar yang masih di pembuluh darah. Eliminasi adalah ketika dia keluar. Yang keluar adalah Eliminasi adalah Ki Aliran darah CA min CV Jadi banyaknya obat yang Sisa antara Sisa Dari konsentrasi obat yang masuk Dengan yang keluar. Keluar itu maksudnya keluar organ eliminasi. Artinya apa? Keluar ke sini artinya dia masih di pembuluh darah ya. Tapi yang di eliminasi itu yang keluar dari tubuh Itu yang Di bawah sini ya Mbak Emas Yang sini Ini kan organ eliminasi Ini darah-darah Jadi yang keluar dari organ eliminasi yang masih di darah Berarti dia Sama saja belum di eliminasi Yang sudah di eliminasi yang sini Sehingga Yang kita sebut sebagai Eliminasi adalah ketika konsentrasi obat Yang masuk Dikurangi yang Menuju vena ya CA min CV Itu konsentrasi Misalnya ini Sepuluh yang masuk konsentrasinya Kemudian Yang keluar yang masih di vena itu Tujuh Maka sebenarnya yang di eliminasi Hanya berapa? Tiga Ya Sepuluh kurangi tujuh Dan nilai CA min CV ini disebut sebagai Extraction ratio Apa? Extraction ratio Ini ada beberapa pengelompokan Yang pertama Yang pertama Obat yang memiliki A atau Extraction ratio Lebih dari 0,7 Disebut sebagai obat Yang memiliki High clearance Atau High clearance Clearance nya tinggi Kalau yang E nya Extraction ratio nya Kurang dari 0,3 Low clearance Contoh obatnya ada Nanti Setelah ini Setelah ini Listnya lebih Lebih lengkap Maka teman-teman sekalian Ini ada tabel Ini Cara membaca Seperti ini Ini ada obat Dia masuk kategori High Extraction ratio Yang disini adalah Low Extraction ratio Maka kemudian Tentu sekalian Ketika Kondisi tubuh berubah Ketika Kondisi tubuh berubah Kondisi tubuh berubah Misalnya ada Blood flow nya Meningkat Atau Blood flow nya turun Atau Clearance intrinsic nya berubah Misalnya Enzim nya Berubah Enzim nya berubah Misalnya karena Misalnya apa Misalnya ada interaksi obat Sehingga Enzim nya berubah Maka perubahan-perubahan Ini Anda lihat disini Ketika Perubahannya Di Aliran darah Maka Perubahan Aliran darah Tadi Dia akan Mempengaruhi obat Yang memiliki Extraction ratio Tinggi Tetapi Dia tidak Mempengaruhi obat Yang Extraction ratio Rendah Oke Jadi misalnya Misalnya gini Bacanya Misalnya Nitroglycerin Nitroglycerin Adalah obat Yang memiliki Extraction ratio Tinggi Maka nitroglycerin Ketika blood flow Meningkat Maka Clearance nya Juga meningkat Ketika blood flow Menurun Maka clearance nya Menurun Tetapi Di AC pump Yang memiliki Low clearance Maka ketika Blood flow Meningkat Dia tidak terlalu Berpengaruh Harga clearance nya Tetap Kemudian blood flow Yang menurun Harga clearance nya Juga tetap Tetapi warfarin Akan Menjadi Berubah Clearance nya Ketika Yang berubah Enzim nya Enzim nya Berubah Enzim nya Berubah Jadi tidak dipengaruhi Blood flow Tapi dipengaruhi oleh Clearance intrinsic Misalnya Enzim Jadi Bacanya seperti Teman-teman sekalian Jadi Perubahan Harga clearance Obat Itu dipengaruhi oleh Dia masuk kategori Apakah di High clearance Atau low clearance Kalau yang high clearance Dia dipengaruhi oleh Blood flow Kalau yang low clearance Dia dipengaruhi oleh Clearance intrinsic Kemudian Di bawahnya Ada waktu Paro eliminasi Atau tes tengah Maka disini Kita bisa lihat Saya pikir Anda sudah Ditugas Di pertemuan sebelumnya Anda sudah mencari Bagaimana mencari Tes tengah Oke ini Anda ingat Di order berapa Order pertama Sekali lagi Yang kita bicara Dengan hari ini adalah Laju reaksi Order pertama Maka Anda lihat disini Kalau yang di Slide Kuliah sebelumnya Mungkin pakai Simbolnya I Atau amount of the drug Kalau disini Kita pakai C Atau konsentrasi Obat C konsentrasi Maka Tes tengah obat 0,693 Dibagi K Jadi Hubungan tes tengah Sama K Gimana Berbanding terbalik Tes tengahnya Semakin tinggi K Semakin rendah Tes tengahnya Semakin rendah K Semakin tinggi Kemudian Rumus yang pertama Tadi Clearance Sama dengan K K Clearance Sama dengan K 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 0,693 Dibagi Tes tengah Jadi Tes tengah Sama K Ada Angka 0,693 Oke Ini Tabelnya Obat-obat Yang punya Hepatic Extraction Apa namanya Rendah Intermediate Sama High Kemudian Renal Extraction Rendah Intermediate Sama High Anda bisa Lihat Kemudian Oke Ini Contoh Clearance Clearance Penisilin Adalah 15 Milliliter Per Menit VD 12 Liter Maka Maknanya Adalah Dalam Kasus Penisilin Maka 15 Milliliter Dari 12 Liter Karena Kalau Anda Ingat Model Pharmakinetic Kita kan Seperti Bug Maka Penisilin Itu Larut Secara Merata Di 12 Liter Maka Clearance Adalah 15 Milliliter Dari 12 Liter Dari VD Dibersihkan Dari Obat Per Menit Kemudian Clearance Yang tadi Misal C 10 Milliliter Maka Clearance 15 Milliliter Per Menit Kemudian Konsentrasinya 10 Milliliter Maka Jumlah Obat Yang Dieksekresikan Per Waktu 150 Milliliter Per Menit Maka Jika Eliminasi 100% Melalui Ekskresi Ginjal Maka Konsentrasi Obat Atau Jumlah Obat Di Dalam Urin Itu 100% Jadi Karena Dia Tidak Dimentabolisme Jika Eliminasi 100% Melalui Ekskresi Ginjal Artinya Apa? Artinya Proses Eliminasi Itu Hanya Terwakili Dari Proses Ekskresi Jadi Dia Tidak Mengalami Metabolisme Jadi Eliminasi 100% Melalui Ekskresi Ginjal Artinya Apa? Obatnya Tidak Mengalami Metabolisme Sehingga Kita Bisa Mendapatkan 100% Obat Di Dalam Urin Itu Nanti Dalam Beberapa Waktu Tentu Tidak Sekaligus Kita Kumulkan Urin Tergantung Clearance Maka Nanti Setelah Sekian Waktu Nanti Kita Akan Mendapatkan Jumlah Obat Di Dalam Urin Itu Sama Dengan Obat Yang Diminum Karena Tidak Ada Metabolisme Dari Obat Tadi Oke Ekskresi Ginjal Rupakan Rute Terbesar Untuk Eliminasi Obat Jalur Ekskresi Eliminasi Obat Dalam Bentuk Berubah Tidak Berubah Jadi Yang Utama Melalui Urin Atau Melalui Minor Yang Sebagian Kecil Melalui VCS Kemudian Saliva Air Mata Atau Air Susu Dan Melalui Paru Paru Untuk Obat Obatan Yang Volatil Dan Anda Ingat Di Kuliah Kemarin Ekskresi Urin Terdiri Dari Tiga Peristiwa Yang Pertama Filtrasi Glomerulus Filtrasi Glomerulus Nilainya Positif Kemudian Sekresi Tubulus Nilainya Positif Artinya Obat Masuk Kedalam Akan Dikeluarkan Melalui Saluran Kencing Jadi Jumlah Hasil Ekskresi Itu Penjumlah Dari Kejadian Filtrasi Ditambah Jumlah Obat Yang Disekreasi Dikurangi Jumlah Obat Yang Direabsorbsi Jadi Filtrasinya Positif Kemudian Sekresinya Positif Reabsorbsinya Negatif Oke Kemudian Tes Tengah Eliminasi Ya Anda Tahu Tadi Sudah Merupakan Parameter Eliminasi Setelah Keliran Jadi Sekali lagi Ini Parameter Formogenetik Sekunder Sekunder Ini dipengaruhi oleh Nilai 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 Clearance Testing Adalah Waktu Yang Diberlukan Untuk Mengubah Jumlah Obat Dalam Tubuh Menjadi Separuh Oke Kemudian Yang Berikutnya Parameter Yang Kita Pelajari Adalah AOJ Area Undergrowth Ini Merupakan Parameter Turunan Parameter Formogenetik Turunan Disampaikan Bahwa Bila Bersihan Atau Clearance Obat Adalah First Order Atau Order Pertama Bersihan Dapat Diukur Dengan Menghitung AOJ Dari kurva Waktu Versus Konsentrasi Setelah Memberian Suatu Dosis Clearance Atau Bersihan Proporsional Dengan Dosis Dibagi AOJ Kita Lihat Nanti Oke Ini Area Undergrowth Jadi Area Undergrowth Adalah Parameter Formogenetik Yang Menggambarkan Jumlah Obat Yang Masuk Dalam Tubuh Atau Sirkulasi Systemic Area Undergrowth Jadi Area Di bawah Kurva Kalau Kita Punya Kurva Seperti Ini Titik A Katakanlah Ini O Ini C Maka AOC Luas AOC Area Undergrowth Kemudian Luas Dari AOC Dapat Dihanggap Dari Banyak Sekali Empat Persegi Panjang Anda Lihat Ini Kita Bisa Buat Persegi Panjang Jadi Ada Tingginya Adalah DE Kemudian Panjang Sejarnya Adalah E Sampai Sini D Sampai G Ini Kalau Kita Punya Titik Yang Banyak Kita Tambah 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 Ini Menjadi Penjumlahan Dari Beberapa Banyak Banyak Sebenarnya Trapezium Jadi Tingginya D E Kemudian Sisi Sejarnya Dari Sini Ditambah Sama Ini Maka Rumusnya AOC Dari 0 Sampai Tidak Teringga Sampai Sini Itu Sama Dengan CP 0 Per K K Konstansi Obat Pada Waktu 0 Per K CP 0 Per K Anda tahu K Itu adalah Parameter Pharmogenetik Sekunder Kemudian CP 0 Itu Bisa Kita Dapatkan Dari Nilai Dosis Dan VD Jadi CP Dipengaruhi oleh Dosis Dan VD Anda Oke Rumus Ini Kalau AOC Kita Kiri Maka AOC Sama Dengan DB 0 Per K 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 Dosis Jadi Mengapa Disebut sebagai Parameter Pharmogenetik Turunan Karena Dia Dipengaruhi oleh Parameter Pharmogenetik Yang Lain Plus Faktor Lain Jadi Dosis Dosis Ini bukan Parameter Pharmogenetik Dia Dosis Kita Berikan Dosis Pada Pasien Dia Tidak Mewakili Parameter Pharmogenetik Karena Tidak Mewakili Kejadian Atme dosis adalah dosis, kita ngitung dosis untuk pasien gitu ya teman-teman sekalian baik itu yang bisa disampaikan tentang parameter farmogenetik jadi sekali lagi parameter farmogenetik adalah parameter yang kita buat berdasarkan model yang kita pakai dalam hal ini, kalau dalam kuliah ini kita bicara modelnya adalah model satu kompartemen kalau model lebih dari satu kompartemen itu saja parameternya lebih banyak tapi paling tidak untuk yang sering saja, kita pakai model satu kompartemen dia mewakili kejadian absorpsi, distribusi, metabusi, dan ekskrasi jadi untuk mengkuantifikasi kejadian yang tadi kita perlu parameter yang mewakili parameter yang mewakili kejadian absorpsi adalah KA, yang mewakili kejadian distribusi adalah VD, yang mewakili kejadian eliminasi adalah clearance kemudian parameter farmogenetik primer yang langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh, yang dipengaruhi oleh parameter farmogenetik primer adalah parameter farmogenetik sekunder sementara parameter farmogenetik turunan adalah parameter farmogenetik yang dipengaruhi oleh parameter farmogenetik lain ditambah dengan faktor lain baik itu yang bisa disampaikan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb